Selasa pagi tiba-tiba rumah Padmi Rahayu atau biasa desa Pambah Jiran, warga desa Pamotan, kecamatan Pamotan Rembang dipadati warga. Kedatangan warga karena mereka mencium bau busuk yang cukup menyengat dari dalam rumah janda kaya raya yang dikenal sehari-hari sebagai rentenir. Merasa curiga bersama kerabat warga mendobrak jendela kaca milik janda tersebut, warga menemukan wanita berusia 65 tahun itu sudah tidak bernyawa dengan posisi terlentang di dalam kamar. Sementara kepala korban bersimbah darah dan wajah yang tertutup lakban hitam. Diduga kuat janda Padmi Rahayu adalah korban perampokan karena perhiasan dan sebuah sepeda motor milik korban hilang. Pai Jan, pembantu korban mengaku, selama ini korban tidak pernah mengeluh mempunyai musuh dan sebelumnya tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan. Kalau begitu saya juga tidak tahu mas, cuma orangnya itu di pasar itu ceritanya itu enak banget. Tapi itu, sebetulnya kita berpunyai, kita berpunyai putri biasanya, biasanya bukang beca, kita berpunyai sakit pelampak. Kalau kita berpunyai sakit, kita berpunyai, kita berpunyai 3 tahun. Korban dikenal tertutup dan tinggal hanya bersama sang pembantu karena sang anak terlebih dahulu meninggal dunia. Menurut sejumlah warga, terakhir kali korban terlihat Sabtu pagi, tanggal 13 Februari lalu, ketika menyerahkan STNK bus kepada sopirnya. Dan ketika sang sopir kembali siang harinya, rumah korban terkunci rapat, akhirnya sopir pulang ke rumahnya. Kondisi dalam keadaan terlentang, mulut, sama sampai alis dilakban. Kondisi rumah yang ada kehilangan buah sudah motor, sama mungkin perhiasan sudah tidak ada. Selama ini uangnya sudah tidak ada, karena lemari-lemarnya sudah terbuka. Prediksinya Sabtu siang, karena Sabtu pagi beliau masih memberikan kunci pada sopirnya. Ketika pulang, ketika sopirnya pulang, sudah tertutup. Selama ini sendirian terus, tidak ada yang menemani. Jajaran Polres Rembang belum memberikan keterangan resmi terkait kasus perampokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Bahkan kasat reskrim Polres Rembang, AKP Eko Adi Pramono sempat melarang wartawan mengambil gambar atau jasad korban. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke rumah sakit Dr. Sutrasno Rembang untuk diautopsi. Tim Liputan, Cahaya TV Tim Liputan, Cahaya TV